Baik, sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Ya, sudah terdengar. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunianya sehingga kita dapat berkumpul pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Nur Afitri dari staff bidang penalaran Himatika Vector 2021 akan menjadi Master of Ceremony pada acara Mad Club hari ini. Saya ucapkan selamat sore dan selamat bergabung kepada Kak Sani yang akan menjadi tenter kita hari ini dan juga kepada teman-teman mahasiswa Angkatan 2020 yang telah berpartisipasi. Susunan acara Mad Club kita hari ini pada hari Sabtu 27 Maret 2021 dengan pembahasan kalkulus, yakni yang pertama pembukaan, yang kedua sesi pemaparan materi, yang ketiga pembahasan soal, dan yang keempat penutup. Kemudian setelah kegiatan berakhir akan dilakukan sesi dokumentasi. Selanjutnya, saya akan membacakan beberapa tata tertib dari kegiatan Mad Club. Yang pertama, peserta memakai pakaian bebas dan rapi. Yang kedua, peserta hadir 15 menit sebelum acara dimulai. Yang ketiga, mengubah nama Zoom sesuai dengan format, yakni peserta underscore nama lengkap. Saya yimbau bagi teman-teman yang mungkin merasa namanya belum sesuai dengan ketentuan, mohon diganti dengan format peserta underscore nama lengkap. Untuk yang keempat, mematikan mic pada saat sesi penyampaian materi dan pembahasan soal. Yang kelima, peserta dianjurkan untuk on-camp. Yang keenam, peserta menyiapkan alat tulis untuk mencatat hasil diskusi. Yang ketujuh, memastikan perangkat dan koneksi internet stabil. Yang kedelapan, peserta yang ingin mengajukan pertanyaan pada sesi tanya jawab, dipersilakan untuk mengetik di kolom komentar dengan format nama underscore izin bertanya. Yang kesembilan, peserta dilarang membuat kegaduhan dalam bentuk apapun selama acara berlangsung. Yang kesepuluh, peserta wajib mengisi presensi di akhir acara. Dan yang terakhir, peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Sebelum kita menginjak ke acara selanjutnya, yakni sesi pemaparan materi, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa, disilakan. Berdoa dapat diakhiri. Selanjutnya, untuk sesi pemaparan materi, saya serahkan kepada moderator. Kepada moderator, dipersilakan. Terima kasih. Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar. Ya, baik. Terima kasih. Saya, Noviana, sebagai moderator akan memandu kegiatan pada sore hari ini. Pertama, kita akan memasuki ke sesi pemaparan materi untuk mata kuliah kalkulus. Materi akan disampaikan oleh Kak Sani Rahmawati dari Prodi Matematika Angkatan 2019. Saya informasikan untuk teman-teman yang ingin majukan pertanyaan mengenai materi yang disampaikan, bisa menuliskan di kolom chat dengan format nama underscore pertanyaan. Nantinya akan dibahas saat akhir pemaparan materi. Untuk durasi penyampaian materi sampai pukul 16.35. Langsung saja, untuk Kak Sani, saya persilakan. Ya, baik. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Kak. Oke, sebentar mau share dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Oke, ini langsung ke materi saja atau mungkin perkenalan dari saya? Boleh perkenalan sedikit, Kak? Tidak, Bapak. Oke, perkenalkan. Nama saya Sani Rahmawati. Asal dari Kediri, Angkatan 2019, offering dari, eh, offering J. Mungkin langsung ke materi ya. Berhubung ini, aku lihat definisi sama teoremanya banyak banget. Oke, mungkin ini pemaparan ku lebih kayak review. Jadi, tidak terlalu detail. Tidak sampai ke pembuktian juga. Cuma seperti pengingat saja. Jadi, mungkin yang ada kesulitan di materi, silakan langsung bertanya di kolom chat ya. Biar nanti bisa langsung terjauh. Oke, langsung ke materi. Yaitu, pertama, mengenai limit. Untuk sub-bub 1.1, di sini pengantar limit ya. Di sini, lebih ke mengenalkan limit secara intuitif. Yaitu, di sini ya. Dikatakan bahwa limit F ke C itu sama dengan L. Apabila jika X dekat ke C, maka F X dekat ke L. Di mana X sama dengan C. Eh, X tidak sama dengan C. Di sini kalau di itu, ke apa ya? Koordinat cartesius. Di sini kalau X-nya itu dekat ke suatu titik C, maka Y-nya itu akan mendekati L. Fungsi F ini tidak harus terdefinisi di X sama dengan C. Jadi, seperti yang saya katakan tadi, itu X-nya tidak harus sama dengan C. Karena di sini kita melihat ke sekitar C, bukan di titik C itu sendiri. Kemudian di sub-bub 1.1 ini ada pen-side limit, yaitu limit kanan dan limit kiri. Saya rasa sudah cukup jelas ya ini. Kemudian langsung ke... Jadi, limit F di C itu ada dan sama dengan L, jika dan hanya jika. Limit kanan sama dengan L, dan limit kiri sama dengan L. Jadi, limit kanan sama dengan limit kiri, dan ada, yaitu suatu bilangan L. Kemudian langsung ke 1.2, yaitu limit fungsi. Jadi, di sini secara utamanya mendefinisikan limit secara precise ini, untuk mengatakan bahwa limit F di C itu sama dengan L, berarti bahwa setiap diberikannya atau diambil epsilon lebih dari 0, tidak peduli seberapa kecilnya, maka terdapat suatu delta lebih dari 0, yang sehingga Fx min L mutlak, ini lebih kecil daripada epsilon. Untuk bentuknya, seperti ini. Mungkin itu saja di sub-bub 1.1. Oh, ini dari definisi tadi, di sini diturunkan ke satu sisinya, limit kanan dan limit kiri. Kalau ini limit kanan. Kemudian, sub-bub 1.3, teorema limit. Di sini ada teorema utama, dari 1 sampai 9, yaitu apabila limit ke konstanta, maka limit konstanta itu sama dengan konstanta itu sendiri. Jika limit limit X di C, maka sama dengan C. Kemudian apabila limit Kfx, untuk suatu K ini konstan, di pemisahan awal ini konstant, maka K-nya bisa dikeluarkan istilahnya. Kemudian limit ini bisa dipisah. Kalau di sini kan kita fungsinya itu dioperasikan dulu. Nah, kalau di ruas ini, dilimitkan dulu, kemudian dioperasikan. Nah, operasinya itu bisa penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, dan perakaran. Nah, kalau untuk perakar ini, limit Fx harus lebih dari 0, ketika N bilangan genap. Jadi, kan tidak terdefinisi ya, apabila N genap, dan Fx-nya itu bilangan negatif. Untuk yang teorema nomor 7 ini, syaratnya ini, limit Gx itu tidak sama dengan 0, agar limitnya itu terdefinisi atau ada. Kemudian selanjutnya, ada teorema substitusi, yaitu jika F adalah fungsi polinom atau rasional, maka limit Fx di C atau itu sama dengan Fc. Asalkan Fc terdefinisi di Fx. Kemudian selanjutnya, di sini ada teorema abit. Misalkan F, G, dan H merupakan fungsi yang memenuhi Fx kurang dari atau sama dengan Gx. Dan Gx ini kurang dari atau sama dengan Hx untuk setiap X di sekitar C, kecuali kemungkinan bahwa X di C, jika limit Fx sama dengan limit Hx, jadi yang di sisi luar ini, maka limit Gx ini sama dengan L. jadi sama seperti Fx dan limit Hx. Untuk penggambarannya seperti ini, jadi yang bawah ini Fx, kemudian yang atas ini Hx, yang bawah ini Fx, yang atas ini H, kemudian yang di tengah ini Gx. Jadi limitnya, apabila F dan H ini sama, maka G otomatis sama. lanjut ke sub-bub selanjutnya, limit fungsi trigonometri, untuk jadi seperti ini, di fungsi trigonometri limitnya, saya kira sudah cukup jelas untuk ini. kemudian untuk kursus spesial ini juga saya kira sudah pernah ketemu di waktu SMA. Oh, ini limit tak hingga dan limit hingga. Jadi jika F terdefinisi di interval ini untuk suatu bilangan C, dikatakan bahwa limit Fx menuju tak hingga ini sama dengan L jika mendapat suatu bilangan M sedemikian hingga seperti ini. Jadi tetap dari definisi limit umum di sub-bub 1.2 tadi. Kalau di sini untuk tak hingga, di sini untuk men tak hingga. Jadi terdapat M kalau di sini itu X. kalau di sini itu X lebih besar dari M, maka di sini X kurang dari M. ini untuk kemudian di sini itu jika limitnya itu yang tak hingga. jadi dibuktikan bahwa Fx itu akan selalu lebih besar dari bilangan M yang telah dipilih tadi untuk setiap bilangan M. kira-kira kira-kira suara saya sama share screen-nya jelas gak? Soalnya dari tadi ada notifikasi sinyalnya unstable. Jelas. Masuk, Kak. Oke. ini kontinuitas di fungsi jadi definisinya itu misalkan F itu terdefinisi di suatu selang terbuka yang yang terdapat bilangan C-nya dikatakan bahwa F kontinu di C jika lim Fx menuju C-nya sama dengan Fc. Jadi limitnya itu ada yaitu Fc ini yang nomor satu ini kemudian yang nomor dua Fc-nya ada karena di sini terdefinisi di suatu interval terbuka yang terdapat C-nya kan berarti C-nya juga terdefinisi jadi Fc-nya ini ada dan kemudian tiga nah untuk ini example 1 ini suatu fungsi rasional kan nah di sini itu X-nya tidak sama dengan Fx itu tidak terdefinisi untuk X tidak sama dengan 2 ini dikatakan bahwa tetapi di sini itu dapat ditemukan suatu bentuk yang ekivalen kan di sini sudah jelas ya bahwa X kuadrat min 4 per X min 2 ini sama dengan X plus 2 nah limit ini sama dengan 4 nah maka Fx ini dikatakan discontinue yang removable didefinisikan f f2 sama dengan 4 yang fungsi akan continue di sana jadi ini jadi continue kalau ada 4-nya ini kalau kalau x yang atas ini aja continue jadi kalau ada 4-nya ini maka continue maka dikatakan removable nah kalau tidak bisa ditemukan bentuk ini maka teorema ini aku kira bisa dipahami sendiri cukup kemudian untuk continue oh jika F dan G continue di C maka perkalian penjumlahan pengurangan ini oh ini perkalian dengan konstanta ini perkalian F dan G-nya kemudian pembagian kemudian perangkatan dan akar dimana F C itu lebih besar dari 0 saat N benap ini bentuk operasi-operasi ini akan continue jika F dan G-nya juga continue untuk komposisinya untuk X mendekati C sama dengan L dan jika F itu continue di L maka limit F komposisi G itu sama dengan FL jadi dikatakan seperti ini jika G itu continue di C dan F itu continue di GC maka komposisinya atau F komposisi G itu continue di C jadi tidak perlu dikatakan bahwa F-nya ini continue di C juga cukup continue di GC untuk interval ini ini continue kiri menggunakan limit satu sisi kemudian continue di suatu selang terbuka jika continue pada setiap titik pada interval tersebut dan kemudian continue pada interval atau selang tertutup apabila continue pada selang terbukanya dan continue di A dan continue kanan di A dan continue kiri di B mungkin lihat di grafiknya ini bisa lebih jelas dibaca penjelasannya di example 6 ini jika B itu fungsi yang terdefinisi pada selang tertutup AB dan misalkan suatu bilangan B adalah nilai diantara FA dan FB jika F continue di selang tertutup tersebut maka setidaknya ada satu bilangan C diantara A B atau di interval ini sedemikian hingga FC sama dengan B mungkin lebih sering dipakai itu untuk apabila FA itu negatif nilainya negatif kemudian apabila FB ini nilainya positif maka pasti memotong di atau W nya ini pasti ada no sehingga dapat disimpulkan bahwa F ini mempunyai akar begitu lebih seringnya di persoalan itu sih selanjutnya sepertinya waktunya juga enggak itu deh gimana ini apa lanjut saja atau langsung kepertanyaan ya Kak masih sekitar 10 menit soalnya ini bab 2 juga ada 9 sub atau itu ya langsung di gimana ya soalnya soalnya aku juga bakal itu lebih ke review gini jadi agak baca-baca gini jadi lebih itu sih mending pertanyaan kemudian aku jawab gitu biar lebih efektif iya saya tambahkan kepada peserta bagaimana untuk melanjutkan materi atau kalau ada soal yang ingin apa ingin dijelasin terus silahkan di baik ada dari peserta untuk membahas sub bab 3.3 kak terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf Kak Sani, suaranya putus Kak. Terima kasih. 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 Apakah suara saya sudah terdengar? Halo? Ya, baik. Karena mungkin ada, seperti ada pemateri, ada sedikit kendalasinya. Karena penjelasan dari pemateri, bagaimana ada jalan-jalan. Terima kasih. 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 Halo, tes-tes. Terima kasih. Terima kasih. Sudah, Kak. Oke, oke. Oke. Oh, ini sudah itu, Kak. Di sesi pembahasan soal, Kak. Oke, oke. Nanti kalau itu ya, putus-putus langsung bilang. Soalnya ini sekarang aja agak terdengar putus-putus ini suaranya. Oke, langsung di pembahasan soal ya. Jadi di soal pertama, itu suatu segi 4, mempunyai dua titik sudut pada sumbu X, dan dua lainnya pada parabola Y, dengan Y itu lebih dari sama dengan 0. Berapa ukuran segi 4 dengan luas maksimum. Jadi, segi 4 ini, kan jika dipembahas tentang luas, maka luas segi 4 itu kan P kali L. Nah, P-nya itu ini, dan L-nya itu ini. Karena di sini, karena di sini, karena di sini itu X, maka T-nya itu 2X. Kemudian lebarnya itu Y, jadinya langsung dimasukkan. Sehingga didapat persamaan luasnya adalah 24 kali X, dikurangi 2 kali 3, eh 2 pangkat 3. Maka turunannya didapat yaitu seperti ini. Maka untuk L sama dengan 0, jadi di... Karena kita mencari luas maksimal, dan kita ketahui... Dan kita ketahui fungsi luasnya, maka luas maksimum ini merupakan nilai ekstrim dari persamaan L ini. Jadi, pertama-tama kita cari nilai kritisnya, eh titik kritisnya, yaitu batasnya jika di persamaan, di grafik, di grafik ini kan Y-nya lebih dari sama dengan 0. Jadinya di sini dapat dicari, aku tidak mencantumkan di sini ya, jadi cuma dicoret-coretan. Di sini dapatnya akar 12, min akar 12. Mungkin itu sih sudah cukup sederhana di sini. Jadi, tidak perlu dicari manual juga, saya rasa juga sudah tahu. Jadi, nilai kritisnya itu titik ujungnya, kemudian titik stasioner, jadi ini turunannya sama dengan 0, maka didapat ini. Kemudian, titik simular, karena di persamaan ini tidak memiliki titik simular, maka tidak ada. Dan karena di sini luas, kita membahas tentang luas, kita membahas tentang P, panjang dan lebar. Karena panjang dan lebar itu merupakan jarak, maka kita hanya perlu itu cukup mengambil positif saja. Kemudian, karena di sini didapat terbesar itu adalah 32, maka dengan luas 32 ini, ukurannya adalah X sama dengan 2 dan Y sama dengan 8. Dari sini apakah ada pertanyaan? Bagaimana kepada teman-teman, apakah ada yang... Halo? Pertanyaan belum ada, bisa dilanjutkan saja. karena disini kan jadi siapa yang tanya tadi parahan ingin mendapatkan lebar sama dengan Y karena disini kan telah digambarkan bahwa segi empatnya itu ini yang ini kan jadi panjangnya itu ini dari titik ini sampai ini kemudian tingginya lebarnya kalau tinggi nanti bahasnya tentang lebarnya ini kan disini bukan lebar nah kalau di koordinat cartesius ini kan ini titik ini itu kan sama dengan Y gitu jadi jadi puasnya lebarnya itu didapat sama dengan Y dan karena Y itu merupakan titik dari parabolanya maka dapat di peroleh kesamaan ini apakah masih bingung untuk parahan oke oke selanjutnya apakah ada pertanyaan lain yang yang terakhir belum ada Kak bisa diranjutkan saja Oke lanjut ke nomor 2 Nomor 2 Tadi akar 12 dapat dari mana? Bisa kembali ke nomor 1 Ada pertanyaan ini Jadi karena di sini kita mencari luas maksimum Dan telah kita dapatkan fungsi luasnya Maka nilai ekstrim, nilai maksimal Itu didapat dari titik-titik kritis Dan karena teorema titik kritis itu Menyatakan bahwa titik kritis itu Merupakan nilai ujung stasioner dan titik simular Maka ujung intervalnya Kan kalau ini Mau segi empatnya aku bikin Gini atau mungkin segini Kan masih boleh kan ya Jadi batasnya itu di titik ini Ujungnya itu Ujung intervalnya di titik ini dan titik ini Nah titik ini itu didapatkan Dengan substitusi Y sama dengan 0 Di persamaan ini Begitu Apakah dapat dipahami? Oke langsung ke nomor 2 kembali Jadi Soalnya itu misalkan fx Seperti yang dituliskan Untuk setiap x Itu merupakan anggota dari bilangan real Tentukan semua nilai p Jika ada Sehingga f continue Pada x sama dengan 0 Si continue tadi Bahwa agar f continue di x sama dengan 0 Maka limit f Untuk x mendekati 0 Sama dengan f 0 Maka disini cukup Saya Substitusi X nya sama dengan 0 ini Dan didapat persamaan ini Nah agar persamaan ini Terpenuhi Agar definisinya terpenuhi Maka Bentuk yang saya lingkar ini Harus terdefinisi Jadi Limitnya Limitnya Limit f X Untuk x 0 Nah ini harus terpenuhi Kan Maka Ini Fx nya F 0 nya ini Harus ada Harus terdefinisi Di 0 Maka karena didapat bahwa F 0 itu bentuknya Seperti yang Saya lingkar ini Saya lingkar ini Maka Kita mencari Nilai p Sehingga Yang saya lingkari itu tadi Terdefinisi Dan karena Dan karena Persamaan yang saya lingkari itu Terdefinisi untuk Setiap P Anggota bilangan real Maka F Continue Di Pada saat P Itu Anggota bilangan real Begitu Apakah ada pertanyaan Jadi langsung Menggunakan Definisi Saja Terima kasih Terima kasih. 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 graif kasih. terima kasih. terima kasih. korespondensi dengan panjangnya panjangnya kan ini karena disini segi empatnya entah itu saya mau buat seperti ini atau mungkin lebih rendah lagi seperti ini kan masih boleh jadi intervalnya interval yang memuat x itu titik ini dan titik ini jadi ujung interval itu dapat diperoleh dari persamaan parabola dan syaratnya yaitu y lebih dari atau sama dengan 0 begitu bagaimana kepada Rahma baik mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dari Farhan izin bertanya nomor 4 boleh diulang bagaimana didapatkan titik kritisnya min 3 min 1 0 1 oke jadi titik kritis kembali lagi jadi kan itu merupakan titik ujung interval karena disini karena disini saya anggapnya interval itu intervalnya ini ini masih lanjut ke sini kemudian disini itu berhenti jadi saya anggapnya seperti itu ya dari grafiknya jadi disini kita ambil 1 kita udah ketemu 1 yaitu 3 nah kemudian selanjutnya ada titik stasioner titik stasioner itu x yang sedemikian hingga turunan pertama f aksen x itu sama dengan 0 jadi karena disini itu grafiknya merupakan grafik turunan pertama jadi langsung di langsung di itu aja karena disini 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 dan disini jadi yang memotong sumbu x itu merupakan titik-titik stasionernya jadi disini ada ketemu min 3 min 1 1 dan 3 kemudian karena disini sesuai yang dapat dilihat ya ada satu titik singular yaitu pada titik 0 x sama dengan 0 maka titik kritisnya ada lagi yaitu 0 0 maka didapat titik-titik kritisnya itu sama dengan ada min 3 min 1 0 1 dan 3 begitu apakah ada feedback ok siap terima kasih terima kasih Terima kasih. Baik, saya informasikan kepada teman-teman karena sesi pembahasan soal dan tanya-jawab telah berakhir. Bagi teman-teman, jika masih ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup WA yang telah kami sediakan. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Sani yang telah memberikan pembahasan soal dan tanya-jawab. Dan saya ucapkan mohon maaf karena tadi ada kendala teknis. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Semoga kita mendapatkan hasil yang terbaik. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada moderator. Sampailah kita di penghujung acara. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Sani karena telah membagikan ilmunya, telah sharing ilmu bersama kami semua. Dan juga terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang telah mengikuti acara MedCop ini dengan baik. Sebelum mengakhiri kegiatan, Marilah kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan semoga kita diberi kerancaran dalam mengerjakan ujian tengah semester nanti. Setelah saya akhiri acara MedClub hari ini, mohon untuk teman-teman tidak meninggalkan forum terlebih dahulu karena akan dilakukan sesi dokumentasi dan pembagian link presensi. Demikian acara hari ini. Saya selaku MC mewakili panitia, mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Sampai jumpa di acara MedClub selanjutnya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman yang mau ikut sesi dokumentasi dimohon untuk menyalakan kameranya. Ayo, teman-teman yang mau ikut dokumentasi, boleh dinyalakan ya kameranya. Baik, karena saya rasa sudah on semua, panitia tolong dibantu. Ini ada empat slide. Untuk yang slide pertama, saya hitung sampai tiga ya. Satu, dua, tiga. Untuk slide yang kedua. Satu, dua, tiga. Baik, untuk slide yang ketiga. Satu, dua, tiga. Dan yang terakhir, slide keempat. Satu, dua, tiga. Ya, setelah ini akan saya bagikan link presensi bagi teman-teman. Jangan lupa untuk presensi. Terima kasih banyak pada Kak Sani dan teman-teman telah mengikuti kegiatan ini dengan baik. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.